Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar tentang beberapa macam jenis validitas dan kita akan belajar sampai ke teknik penggunaan SPSS untuk mengetahui beberapa cara validitas alat ukur oke disini saya akan menjelaskan beberapa macam validitas ada validitas convergent diskriminan kriterion related validity construct ini saja yang saya jelaskan karena ini rawan tertukar-tukar sering tertukar memang overlap tapi kita harus paham prinsipnya jadi sudut pandangnya memang dia caranya sama cuma sudut pandangnya mungkin berbeda pertama saya akan jelaskan apa itu validitas convergent yaitu validitas yang menjelaskan bahwa dua alat ukur yang sama constructnya itu harus berhubungan seperti ada stress scale misalkan perceive stress scale ada PSS itu haruslah berhubungan dengan misalkan stress scale yang di DISS ya depression anxiety stress scale itu harus berhubungan misalnya gitu ya atau kita bikin yang namanya anxiety test anxiety test yang ada di SLR ya misalkan itu harus berhubungan dengan anxiety yang di DISS jadi kalau constructnya sama namun skalanya berbeda itu ada 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 baiknya dihubungkan karena ketika dihubungkan artinya duanya kedua-duanya mempunyai hubungan artinya skalanya tepat karena ketika skala yang sama constructnya tidak berhubungan itu menunjukkan bahwa itu construct apa jangan-jangan yang lain gitu ya jangan-jangan yang lain juga tidak boleh terlalu berhubungan ya misalkan hubungan sangat tinggi 0,9 ya artinya terlalu mirip buat apa bikin skala baru kalau terlalu mirip ada konsep yang sama dong gitu ya nah itulah kira-kira ya nah itulah validis konvergen saya mau langsung contoh ya langsung contoh dengan SPSS ya saya punya variable disini saya mau variable saya adalah TKS TKS ini singkatan dari Tadmain Nulkulub Scale ya Tadmain Nulkulub Scale itu artinya ketenangan hati spiritual serenity atau spiritual tranquility ya ketenangan hati adalah Bidzikirlahi Tadmain Nulkulub ya dengan berzikir pada Allah hatinya jadi tenang itu konsep Islam nah salah satu cara pengembangan skala yang pertama adalah kita harus juga melihat skala ini atau yang semacam ini ada gak di konsep psikologi sebelumnya ya atau jangan-jangan ada skala sebelumnya dan saya menemukan ada salah satunya adalah POM atau Peace of Mind Scale yang dikembangkan di berbasis Chinese ya Chinese Culture ya tentang Peace of Mind ketenangan pikiran Peace of Mind ya kedamaian pikiran secara konstruk bermiripan hanya berbeda values saja TKS ini valuesnya Islamic values POM ini lebih kepada naturalis ya atau peace self ya kedamaian sendiri ya tidak terkait dengan vertical peacefulness atau spiritual peacefulness berbeda ada sisi bedanya artinya keduanya tidak boleh terlalu tinggi dong ya hubungannya maksudnya terlalu tinggi itu 0,9 atau 0,89 terlalu tinggi tidak boleh karena ada beda konsep kita coba aja uji ini adalah validitas konvergen itu dengan menguji korelasi ini bivariate correlation karena dua-dua datanya adalah data yang bersifat interval minimal bisa kita lakukan Pearson correlation oke kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya inilah hasilnya sudah keluar korelasinya 0,761 ini very high tidak very high sih high 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 correlation korelasi yang sifatnya tinggi yaitu korelasi tinggi dan ini diharapkan ya korelasinya tinggi namun tidak terlalu tinggi tidak terlalu tinggi berapa patokannya ada yang mengatakan di atas 0,8 sudah terlalu tinggi ada yang mengatakan di atas 0,9 sudah terlalu tinggi menurut saya ikuti saja itu ya 0,8 tapi 0,8 memang betul-betul sangat tinggi kalau ada korelasi 0,8 memang itu bisa dikatakan overlap sama saja hampir konsepnya hampir sama kalau ini berhubungan namun korelasinya 0,7 tinggi namun tidak menembus angka 0,8 artinya masih bisa dikatakan dia berhubungan namun konsepnya berbeda tapi dua-duanya adalah konstruk yang sama hanya ada sedikit perbedaan itu yang pertama disebut dengan convergent validity namanya juga converge harus konstruk yang sama dengan skala yang berbeda kemudian yang kedua adalah diskriminan validity diskriminan validity sebaliknya daripada convergent yaitu sebuah variable skala seharusnya tidak terlalu tinggi berhubungan dengan variable yang lain ya tidak terlalu tinggi karena bisa jadi berhubungan misalkan gini ya contoh ya kenapa saya gunakan kata-kata tidak terlalu tinggi bukan tidak berhubungan karena gini kalau kita pakai hubungan pakai signifikansi value atau p-value maka ada problem dalam hal responden ketika kedua skala yang berbeda itu korelasinya kecil 0,1 atau 0,2 namun respondennya 2000 maka bisa signifikan keduanya bisa berhubungan padahal keduanya korelasinya rendah tapi berhubungan nah maka saya gunakan istilah berhubungan tidak boleh berhubungan terlalu tinggi artinya tidak boleh berhubungan 0,4 0,5 0,6 0,7 apalagi itu tidak boleh karena keduanya adalah konstruk yang berbeda atau keduanya memang seharusnya tidak berhubungan tapi yang dimaksud dengan diskriminan adalah keduanya adalah konstruk yang berbeda seharusnya hubungannya tidak terlalu tinggi contoh saya mau menghubungkan ini diskriminan validity menghubungkan ketenangan hati dengan helping ketenangan hati dengan helping kedua variable yang berbeda kedua skala yang berbeda seharusnya hubungannya tidak terlalu tinggi tidak berhubungan juga tidak masalah tapi tidak boleh terlalu tinggi kita korelasikan saja antara ini keluarin dulu yang tadi kita masukkan helping atau spiritual serenity tks kita korelasikan dengan variable helping kita korelasikan tidak boleh terlalu tinggi hasilnya kita lihat 0,421 signifikan tidak masalah 0,421 apakah ini terlalu tinggi atau tidak ini lagi-lagi kita boleh baca literatur apakah angka 0,4 kalau menurut saya tidak untuk skala yang apa namanya yang berbeda skala yang berbeda mungkin saja dia berhubungan berhubungan dalam arti variable yang mempengaruhi salah satu sama lain bisa jadi dan bukan skala yang sama 0,421 adalah korelasi yang normal moderate bukan high correlation tapi moderate correlation kalau kita gunakan literatur itu maka bisa dikatakan secara diskriminan skala spiritual serenity ini sudah valid secara diskriminan artinya skala ini spiritual serenity atau tatma inal club ini berbeda dengan skala helping itu yang ingin disimpulkan berbeda maksudnya adalah tidak berkorelasi terlalu tinggi nah korelasi terlalu tinggi ada yang mengatakan di atas 0,5 atau 0,6 atau juga di atas 0,8 digantung literatur yang kalian pilih oke jadi kalau kita lihat 0,42 moderate relationship maka saya katakan secara diskriminan mereka adalah skala yang berbeda memang dia berhubungan tapi mereka adalah skala yang berbeda maka dia valid secara diskriminan oke itu diskriminan ya jadi seharusnya tidak berhubungan terlalu tinggi kedua kedua lagi ketiga kriterion related validity nah ini bukan bicara ini perspektifnya adalah bukan korelasinya tinggi atau rendah bukan tapi gini logikanya kriterion related validity sebuah variable secara teoretik akan berhubungan dengan variable lain seberapapun hubungannya seberapapun R nya korelasinya korelasinya seberapapun seharusnya secara teori dia berhubungan ketika di uji seharusnya haruslah berhubungan macam uji hipotesis begitu ya ini disebut kriterion related validity misalkan ya saya mau beri contoh TKS start main kulup hati yang tenang itu kan emotional experience pengalaman emotional ya mungkin juga pengalaman spiritual nah itu harusnya positif affect bukan negatif affect perasaan positif tenang relax kan positif malas malas kan relax tapi negatif kita mau mengatakan TKS harusnya berhubungan dengan positive affect harus berhubungan berapapun korelasinya tapi yang penting adalah berhubungan karena secara teori yang namanya tenang itu adalah positive affect tidak ada namanya tenang atau negative affect artinya kita membuat kriteria bahwa orang yang tenang harus memiliki affect positif atau berhubungan dengan affect positif ya mesti berhubungan nah ada dua jenis kriterion related validity ada yang concurrent ada yang predictive kalau dia di uji secara bersamaan secara timing dalam perspektif timingnya kalau TKS dan positive affect ini di uji secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan timingnya maka bisa dikatakan ini juga concurrent validity dalam waktu yang bersamaan tapi kalau TKS misalkan TKS orang yang hatinya tenang itu insyaallah dalam tiga minggu ke depan dia akan berprestasi misalnya akan berprestasi di tempat kerja kan taunya nanti kalau tanya tak benar di skor berkorelasi namanya predictive validity jadi TKS bisa memprediksi yang akan terjadi timingnya timing pengetesannya karena pengetesannya berbarengan maka bisa dikatakan yang saya contohkan adalah concurrent validity namun juga bisa dikatakan semuanya tercakup dalam konsep kriterion related validity seperti itu kita membuat kriteria variable yang harusnya berhubungan kita akan coba TKS terminal cool up scale berhubungan dengan positive effect positive effect kita analyze kemudian kita korelasikan saja correlate kita correlate helpingnya kita ganti dengan positive effect positive effect kita ganti kemudian kita lihat hasilnya korelasinya bismillah 0,757 berhubungan artinya sudah benar bahwa spiritual serenity ketenangan hati adalah positive effect artinya secara kriterian related validity yang telah kita tentukan kriterianya sudah valid gitu ya sudah valid jadi valid dan valid tidak valid itu bukan sebuah judge tapi sebuah bukti semakin banyak bukti semakin yakin sekali ini valid karena kalau validitas itu gak ada habis-habisnya diuji gak bisa ini valid apa enggak gak bisa jawaban iya valid tidak jawabannya adalah kita harus tunjukkan ini ada hasil begini ini ada hasil begini itu yang namanya validitas ini validitas hasilnya segini artinya valid secara kriterian related validity kemudian yang terakhir construct validity construct validity berbeda dengan yang lain tapi juga bisa overlap dengan yang lain karena construct validity adalah mencakup konvergen juga bisa mencakup diskriminan validity bisa mencakup kriterian related validity juga bisa tapi saya mau mendefinisikan construct validity adalah sebuah uji validitas yang menjelaskan bahwa bahwa dia memang construct tersebut contoh ya orang hatinya hatinya tenang konstruk konstruk ketenangan hati itu adalah positif affect harus dia positif affect ini saya punya salah sebentar ya saya ganti ini bukan negatif affect tapi ini adalah low rosal eh low rosal LA low rosal orang yang hatinya tenang harus positif merasa positif gak mungkin orang tenang merasa negatif kemudian orang yang hatinya tenang jadi ada seperangkat hipotesis disini orang yang hatinya tenang harus low rosal harus merasa low tension decreasing tension harus merasa tegangannya itu menurun tegangan rendah gak ada orang tenang itu tegangan tinggi gak ada orang tenang pasti tegangan rendah dan gak mungkin orang yang tenang itu affectnya negatif jadi mesti berhubungan negatif dengan affect negatif berhubungan negatif berhudugan berhubungan berhubungan negatif dengan negative affect gak mungkin maka korelasinya errornya harus minus masalahnya saya gak punya variable negative affect harusnya ada biar cakep kemudian juga gak mungkin orang yang tenang hatinya dia high rosal bertentangan tenang hatinya kok high tension kok tension tensi tinggi gak mungkin pasti low tension tapi masalah juga saya gak punya variable ini jadi saya gak bisa kasih contoh tapi saya bisa dua perangkat di atas saya bisa uji karena saya punya variablenya coba kita uji ketenangan hati dengan kedua variable positive affect dan low tension untuk membuktikan construct validity positive affect udah maka saya bilang tadi construct validity ini bisa overlap overlap artinya kalau dalam kalau digabungkan ini bisa jadi construct validity kalau digabungkan semuanya ini saya mau coba construct validity positive affect dan low rosal kita gabungkan kedua kita masukkan keduanya nah ini dua-duanya harus positive seperti serenity berhubungan dengan positive affect 0,757 dan low 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 rosal 0,7 kok bisa sama ya ya bisa aja ya skornya beda kok ya gak gak kopian kok 5,4,4,3 gak sama ini gak eh 49,48,61 ya ini gak sama bukan variable yang sama tapi hasilnya bisa sama ya bisa sama boleh aja sama mungkin aja sama tidak masalah artinya benarlah bahwa ini adalah skala ketenangan hati karena construct ketenangan hati seharusnya berhubungan positif dengan positive affect dan berhubungan positif dengan low rosal dan harusnya berhubungan negatif dengan negative affect tapi saya gak punya variabelnya disini gak punya contohnya harusnya ada tanda minus dan harusnya dia berhubungan negatif dengan tadi apa satu lagi high rosal harusnya berhubungan negatif tapi saya tidak punya variabelnya kalau saya punya semuanya itu akan menjadi construct validity yang sangat-sangat indah sekali gitu ya ya seperti itu biasanya memang dicantumkan construct validity dalam bentuk seperti ini beberapa rangkaian korelasi rangkaian uji korelasi seperangkat satu perangkat uji korelasi yang ini harus berhubungan dengan ini ini harus negatif dengan ini ini harus tidak berhubungan dengan ini untuk menjelaskan bahwa benar adanya dia adalah ketenangan hati bahwa skala itu memang benar itu tujuan construct validity kemudian ada construct validity yang versinya bukan dengan hubungan antar variabel namun dengan menguji konstruksi aspeknya nah ini biasanya dengan analisis faktor misalkan gini ya jika ketenangan hati secara teori ada dua faktor ya ada dua faktor maka skala tersebut harus menunjukkan dua faktor konstruksinya adalah jadi construct validity yang dimaksud adalah konstruksi variable maka kita bisa lakukan analisis faktor dan membuktikan bahwa memang secara empirik dia terdapat dua faktor kalau kata narenderku marcada dia dikatakan dengan istilah factorial validity nah factorial validity ini bisa menjelaskan konstruk validity seperti itu ini akan saya jelaskan next time di tutorial yang berikutnya oke inilah beberapa cara melakukan uji validitas jadi uji validitas yang kita ketahui di skripsi 0,3 tau ya maksudnya ya corrected item total correlation 0,3 minimal itu bukan uji korelasi itu adalah konsistensi internal uji validitas yang sebenarnya adalah ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati